Tomo mengevaluasi pacul. Pacul tidak perform, ngobrol di pacul. Oh siap. Saya gak tahu ini siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini pasti ada yang bertepuk tangan. Menurut Abang gimana? Apa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Poni beda? Menurut Abang apa pembedanya? Ya saya kira setiap partai memang ada pengvaksian dan pengkubuannya. Enggak, gak ada kubu-kubuan. Yang ada itu begini. Ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang gak ada sumbunyi. Sebenarnya saya agak kaget ketika mendapat kabar bahwa FND Simbolon ini elit PDIP, kawakan juga politisi yang satu ini dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah malang melintang di dunia politik dan juga berulang kali menjadi anggota dewan mewakili fraksi PDIP, kemudian mendapatkan kabar bahwa dia dipecat dari partai yang membesarkan namanya. FND Simbolon harus diusir dari PDIP karena bertemu dengan sosok yang disebut sebagai pendosa politik dari PDIP, yaitu Joko Widodo. Saya kitar ketir, apakah nasibnya akan kemudian sama dengan beberapa kader yang terlihat tidak terlalu seragam dengan apa yang dilakukan misalkan oleh Hasto, misalkan tidak juga sama dan juga lurus dengan apa yang dilakukan oleh Dedisi Torus yang marah-marah ataupun Adia Napitupulu. Contohkan saja seperti Bambang Pacul yang mensikapi dinamika politik Pilpres maupun Pilkada dengan sangat slow. Bahkan tidak jarang Bambang Pacul memuja-muji Joko Widodo sebagai orang baik. Jangan lawan orang baik. Tomo mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, kau berhenti Pacul. Oh siap. Kau enggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Tapi begitu saja Pak. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketomo. Sudah kamu saya pecat. Oh siap. Orang yang satu emang terbaik sih. Kalau soal mindset, kalau soal ini dia terkenal dengan istilah Korea. Bagaimana jiwa kesatria itu selalu dia tunjukkan dan bahkan dia bikin buku yang laris manis soal Korea ini ya. Ini dia bilang ketika Ibu Ketomo mengevaluasi kinerja Pacul gagal di Jawa Tengah sebagai ketua DPD-PDIP Jawa Tengah gagal mengganjarkan Jawa Tengah dan juga gagal mengandikakan Jawa Tengah konsukensinya pasti berat dan dia siap. Siap kalau dipecat. Siap. Tapi dia tidak akan keluar dari partai. Sepertinya ini isu yang sedang sedang panas karena beberapa orang dari dalam dari internal DPDP menyebutkan isu ini bahwa Bambang Pacul harus bertanggung jawab atas kegagalan Pilpres dan juga Pilkade Jawa Tengah. Hingga akhirnya Banteng harus terusir dari rumahnya sendiri. Saya nggak tahu ini siapa yang bertepuk tangan ketika Bambang Pacul disingkirkan gini pasti ada yang bertepuk tangan. Nah menurut Abang gimana? Bambang Pacul dianggap supaya kalau menang pun bukan karena dia. Kalau kalah dia yang salah. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan itu kan itu? Ya untuk apa? Untuk sampai ke telinga Bu Mega. Nah ini apa? Supaya Ibu Mega memberi sanksi kepada orang-orang ini. Kalau menang tidak dapat tepuk tangan kalau salah semua tepuk ke Serangan terhadap Bambang Pacul ini akan berlanjut terus sampai Bu Mega tidak ketua umum lagi. Apapun yang dilakukan oleh Bambang Pacul oleh tim-tim yang puan itu pasti dilecehkan. Bahkan dianggap tidak melakukan tidak berbuat apapun gitu. Itu pasti. Dan nilainya dikurangilah bobotnya itu. Karena ini kan pertarungan untuk merebut kupingnya meminggal. Satu itu. Kedua itu siapa yang dipercaya untuk menjadi ketua umum nanti. Selanjutnya. Oke jadi benar nih ya lagi ada isu yang bikin posisi Bambang Pacul ini jadi panas. Isunya jadi kemana-mana. Mulai dari pertanggung jawaban atas kalahnya PDIP di event politik 2024 mulai dari Pilpres kemudian Pilkada walaupun Pilek masih dapet sih sebenarnya. Cuman Pilkada dan juga Pilpres itu adalah rapor yang tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu yang pendek ini. Harapannya sebenarnya Pilkada kalah di Pilpres Pilkada kita rebut kembali suara PDP ternyata makin jeblok. Banteng gak ada harga dirinya di Jawa Tengah. Banteng tidak ada harga dirinya di kandangnya sendiri. Makanya Bambang Pacul sebagai ketua DPD-PDIP Jawa Tengah ini diserang habis-habisan. Diserang habis-habisan. Tapi ternyata selidik punya selidik intrik ini jauh dari itu semuanya. Lebih dalam lagi. Ada yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya adalah pertarungan internal merebut posisi sepeninggal Ibu Mega nanti. Siap-siap saja ketika Ibu Mega tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dulu ketika ada isu Pak Jokowi mengkudeta partai ada satu pengamat politik mengatakan itu tidak mungkin. Kudeta partai DPD-IP hanya memungkinkan berasal dari dalam partai. Saya sepahat karena disana Ibu Mega sangat sentral sekali posisinya. Tidak ada lubang yang bisa dimasuki orang luar untuk menggoyang posisi Ibu Mega Wati Soekaraputri kecuali orang dalam partai. Jadi misalkan sepedinggal Ibu Mega nanti siapa yang berkepentingan merebut posisi ini ada banyak opsi ada banyak prediksi tapi yang jelas putra-putri mahkota Ibu Mega siap perang untuk merebutkan posisi ketua umum PDIP nanti. Ibu Puan Maharani peranan Daprabowo dua putra mahkota ini siap kiranya menggantikan peran sentral Ibu Mega Wati Soekaraputri untuk membimbing dan mengarahkan arah partai yang mau dibawa kemana. Dan ini berefek kepada Bambang Pacul tentu saja kita bahas nanti. Memangnya ada yang main dua kaki? Diindikasikan ada Pram. Nah ada dua nama disitu yang kemudian ditunjuk langsung oleh Megawati yang dianggap tidak terlalu berkata. Kita spill gak? Kita spill sekarang? Spill aja sekarang. Spill ya boleh. Gimana? Iya. Salah satunya Bambang Pacul yakni ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Iya. Bambang Pacul inilah yang memimpin komandante itu. Grup komandante itu. Oke. Bahkan di Jawa Tengah sudah beredar isu Bambang Pacul main dua kaki. Karena dianggap Bambang Pacul tidak serius memenangkan Andika Hendi di Pilkada 2024. Hingga pasangan dari PDIP ini harus kalah dari Lutfi Yassin pasangan yang diendorse oleh pemerintah atau KIM+. Nah kemudian kenapa ini berhubungan dengan intrik merebutkan posisi kursi nomor satu di PDIP ketua umum sepeninggal Ibu Megananti karena Bambang Pacul adalah orang dari Puan Maharani. Ini orangnya Puan. Nah yang berkepentingan untuk mendekatkan diri ke Ibu Ketum yaitu Sekjen sekarang Hasto Kristianto. Ini orangnya Prananda Prabowo. Jadi pertarungan dua kubu ini menjadikan posisi Bambang Pacul menjadi pesakitan karena tidak mungkin orang-orang dari Kubu Prananda Prabowo akan menyerang Puan secara frontal dan langsung. Mereka akan membersihkan orang-orang Puan sedikit demi sedikit satu persatu hingga akhirnya Puan tidak punya lagi kuasa. Dengan begitu posisi Ketum bisa diamankan. Banyak di media sosial yang mempertanyakan komitmen Bambang Pacul di dalam pemenangan Bambang Pacul gitu. Nah kalau menurut gue ya pertama gue yang kita cukup sering berinteraksi sama Bambang Pacul gitu ya terutama dalam bulan-bulan terakhir ini pertama komitmennya adalah itu terlihat secara konkret gitu. Pertama mobil kampanye Pak Andika yang rampur itu Pak Pacul yang persiapkan. Saya saksi gitu dan saya pernah berfoto dengan mobil itu di komplek DPR dan ketika pendaftaran Pak Andika pakai warna hijau Pak Endi pakenya warna merah gitu. Taktis itu sampai sekarang dipakai untuk kampannya oleh Pak Andika itu Pak Pacul yang persiapkan gitu. Pak Bambang Pacul juga meminta Dr. Umar Wahid gitu ya mengusulkan kepada kami untuk mewawancara Dr. Umar Wahid disini dan kita udah wawancara juga Dr. Umar Wahid disini atas usulan dari Pak Bambang Pacul gitu. Nah kita juga berterima kasih kan dapat kesempatan untuk mewawancarai orang sekaliber Dr. Umar Wahid dengan berbagai macam experience-nya pengalamannya dan sekarang jadi ketua tim ses-nya Pak Andika nah yang ketiga itu yang juga gue ingat Pak Bambang Pacul waktu itu nelpon di depan kita loh untuk menentukan tanggal pendaftarannya Andika Handy gue ingat banget di depan kita dia nelpon daftarnya hari ini aja gitu hari besok aja kalau gak salah waktu itu kan di hari kedua tuh daftarnya karena mengikuti kalender Jawa dia yang hitung kalender Jawanya dia ambil-ambil almanak gitu kalender dihitung-hitung Bang jadi gak mungkin dia ngitung-hitung itu cari tanggal jelek kan gak mungkin nah ini juga hal yang yang dengan mata kepala sendiri juga saya lihat gitu oke jadi sebetulnya Bambang Pacul tuh masih berkomitmen kerja untuk PDIP tapi sayang ada dua yang pertama hasilnya tidak memuaskan justru jelek bukan cuman tidak memuaskan yang kedua ada intrik perebutan kekuasaan di internal partai akankah jadi pesakitan dan domba saja yang akan disembelih jadi korban dari perebutan kekuasaan ini bisa jadi apa yang membuat antara kubunya Hasto sama kubunya Mbak Poni beda menurut lo apa pembedanya ya ya saya kira setiap partai memang ada pengvaksian dan pengkubuhannya kok bisa dicek kok soal misalnya hak angket nasdem juga kelihatan ada yang agresif ada yang halus PKB juga ada yang agresif ada yang halus PKS juga begitu ada yang agresif ada yang halus karena memang partai-partai itu seringkali membuat satu atau dua jangkar yang tidak bisa digaca secara linier jadi sudah strategi ada plan A dan ada plan B satu sisi tampil agresif tapi satu yang lainnya diakomodatif itu kecendungan partai kita secara umum yang kedua saya membaca sepertinya memang PDP sedang menghitung betul bagaimana pola komunikasi politiknya ke depan terutama kepada Pak Jokowi dan Pak Prabu Subianto saat ini memang banyak yang gagal membaca bahwa bonus demografi kita pada level pemilih ini kan 56% itu adalah jumlah pemilih pemuda anak muda yang umurnya 40 tahun ke bawah mereka gak suka dengan performa politik yang terlampau menyerang kritis secara terbuka di 2029 nanti jumlah mereka itu di atas 60% ini yang sepertinya saya termasuk yang menduga sebenarnya jangan-jangan memang PDP pun di masa yang akan datang tidak terlampau agresif juga nyerang Prabu termasuk nyerang Pak Asgibran karena itu kontraproduktif kontraproduktif sampai ngaruh ke suaranya gajar mafot gak menurut lu? sangat mungkin sangat mungkin kan itu terbukti dan terkonfirmasi di survei-survey semakin keras menyerang Pak Jokowi semakin agresif menyerang keluarga besar Jokowi termasuk Ibran mafot ganjar kan turun suaranya makanya Babang Pacul enggak 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 ada kubu-kubuan yang ada itu begini ada yang sumbunya panjang ada yang sumbunya pendek ada yang ada sumbunya nah gua tuh kategori yang tidak punya sumbu gitu loh ada yang sumbunya agak panjang dikit ada yang panjang sekali jadi cuma perbedaan itu aja enggak ada kubu-kubuan sumbu itu merujuk apa cara kita mereaksi situasi kalau gua kan lebih agresif misalnya gitu loh ya bawaan oroknya begitu kalau ya gimana oke Adian menampik dan membantah bahwa ada kubu-kubuan di dalam internal PDIP dimana sudah terendus oleh wartawan juga sama publik politik juga menikmati politik di Indonesia bahwa PDIP dari zaman Pilpres ada yang enggak akur ada yang tidak sejalan contoh nih kita melihat bagaimana Hasto Kristianto begitu agresif menyerang Pak Jokowi di satu sisi Puan Maharani justru datang ke buka puasanya Prabowo ada Jokowi pasti di sana kemudian terlihat kalem dan juga lebih welcome kepada Pak Jokowi Pak Prabowo dan orang-orang di KIM itu kan berkebalikan dengan apa yang ditunjukkan oleh Hasto Hasto antipati enggak mau tidak bisa tidak mau ini kan dua wajah yang berbeda ditunjukkan oleh PDIP di event politik di 2024 ini kita terheran-heran dibuat bingung sebenarnya dan kemudian tidak salah dan mungkin saya juga salah satu orang yang menafsirkan ada kubu-kubuan di PDIP tapi terakhir dibantah juga ini sama Adian ya terima kasih telah menonton